Hey, halo Sobat Abes! Hari ini kita akan belajar cara memasang PVC edging dari taco ke berbagai bentuk bidang yang berbeda dan kita akan belajar tips dan triknya supaya pemasangannya bisa rapi, lebih hemat biaya, serta irit dan hasilnya maksimal. Ayo bikin sendiri! Oke Sobat Abes, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa kita harus menggunakan taco PVC edging untuk bagian edging atau tepian furniture seperti ini jawabannya simple sebetulnya karena kalau menggunakan taco PVC edging seperti ini bisa lebih tahan gores, tahan bentur, tahan gesek kemudian lebih tahan terhadap penyesuaian dengan panas dan yang pastinya estetis lalu cara kerjanya bisa lebih cepat dan tidak perlu tusir-mentusir lagi nah mungkin teman-teman masih sering menggunakan HPL sebagai edging kemudian harus effort lagi mentusir sebetulnya itu juga gak salah, bisa jadi opsi tapi kalau menggunakan PVC edging taco yang seperti ini dia bisa lebih mantap dan lebih cepat serta sebetulnya juga lebih hemat kalau dihitung dari segi biaya ya Sobat Abes nah buat teman-teman yang mau lihat edging itu kan biasanya HPL itu ada yang seperti ini misalkan nah ini TH145AA kalau di bagian sini ada tulisan E berarti dia dari pabrik memang tersedia edgingnya jadi kalian bisa menggunakan edging dan rata-rata hampir semua produk taco ini HPL-nya ada edgingnya nah misalnya seperti bagian sebelah sini ini tidak ada huruf E-nya maka dari pabrik memang tidak tersedia edgingnya tapi tipsnya teman-teman bisa menggunakan material edging dari tetangganya yang mirip-mirip ya yang seperti ini misalnya ini menurut saya kalau edgingnya dipakai untuk yang sebelah sini atau sebelah sini masih oke atau bisa menggunakan edging yang warnanya putih atau yang warnanya hitam sekaligus jadi warna-warna yang netral yang bisa berpadu ke semua jenis HPL untuk pilihan dari motif PVC edging dari taco ini sudah banyak sekali ya sobat ABS sudah tersedia lebih dari 100 motif pilihan yang bisa kalian pilih dan untuk ketebalannya itu bisa dipilih dari 1mm dan 2mm kemudian lebarnya ada di 22mm dan 42mm dan kemudian panjangnya itu 50mm per rollnya untuk proses penempelannya kita membutuhkan bantuan lem lem kuning seperti ini kita bisa menggunakan lem taco aktif ini kita bisa aplikasikan menggunakan kapi seperti ini yang kalau saya, saya geret-geret bagian ujungnya supaya pada saat diaplikasikan lemnya itu bisa tebal tipis, tidak tipis terus-terusan kemudian untuk edgingnya PVC edging ini bisa kita bikinkan mal-malan seperti ini yang untuk pengeleman edging itu jauh lebih cepat dan lebih maksimal ya dan ini sudah saya bikinkan tutorialnya kalau teman-teman mau lihat silahkan cek aja di pojok kanan atas langsung aja menuju ke sana untuk cara pembuatannya ini bisa lebih cepat, ringkas dan sangat efisien cara pembuatannya pun gampang nah kemudian untuk alat-alat yang perlu kita butuhkan adalah ada gunting, kemudian ada cutter lalu ada cutter juga yang sudah kita modif seperti ini jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk proses trimmingnya biar lebih cepat dan untuk merapikan sudutnya supaya tidak tajam teman-teman bisa menggunakan taco edging trimmer seperti ini ini harganya juga tidak mahal tapi fungsinya sangat krusial supaya sudutannya edging itu bisa lebih halus tidak tajam dan juga mulus dan melengkung dengan sempurna selanjutnya kita bisa menggunakan bantuan heat gun untuk membuat PVC ini bisa mengikuti kontur permukaan yang akan kita tempel kemudian kita juga butuh bantuan papan yang dibalut dengan kain untuk menekan-nekan dan kalau saya bisa menggunakan tambahan palu seperti ini untuk mengetok-ngetok supaya PVC dengan bagian papan ini bisa menempel lebih maksimal lagi nah disini saya sudah siapin beberapa contoh furniture yang sering sekali kita tempeli edging pertama kalau kita punya bagian sudutan kabinet yang melengkung atau top table yang bagian sudutnya itu melengkung seperti ini biasanya supaya tidak tajam kita akan praktekin cara nempelinya seperti apa kemudian ada juga biasanya top table yang tebal gitu ya yang 4 cm atau 3,6 gitu yang pakai frame penebalan biasanya bagian sudutannya sini yang kurang rapi nah ini kita bikinin juga tutorial supaya rapi dan tetap halus serta tidak tajam seperti apa lalu yang paling sering sekali digunakan adalah untuk tarikan pintu atau tarikan laci yang model 45 seperti ini dan juga tarikan laci yang model cowak seperti ini yang ini harus dibantu menggunakan heat gun nah semua ini sudah kita bikinin tutorialnya sekarang yuk langsung aja kita ke proses pengerjaannya nah setelah didiamkan kurang lebih 5 menit ya ini ternyata sudah kering sentuh lemnya dan siap kita gunakan jangan terlalu kering jangan juga masih basah kering sedutu seperti ini ya dia tidak lengket di tangan tapi dia masih kelihatan ada lemnya dan kalau diaplikasikan ke tangan dia tidak lengket di tangan tidak menyisah di tangan ya begitu pun juga di material papan atau PVC boardnya ini juga sama setelah itu tinggal kita aplikasikan saja tinggal kita satukan seperti ini teman-teman bisa gunakan cara rata dalam atau rata luar ya terserah yang penting rapikan saja dan usahakan bisa lurus dan sejajar oke pada bagian round ini ini bisa langsung ditekuk ke samping ya tanpa harus di heat gun karena roundnya lumayan besar dan masih aman kalau kita langsung satukan dan lengketkan seperti ini nah kalau sudah saya lebih suka dipukul-pukul seperti ini ya untuk memaksimalkan supaya tidak ada potensi bakalan terkelupas nantinya kemudian teman-teman bisa gunakan juga untuk papan yang dikasih kain supaya tidak luka bagian PVC edgingnya selanjutnya untuk bagian akhir ini bisa kita potong menggunakan cutter biasa seperti ini kita gurat beberapa kali dia sudah bakalan putus nah seperti itu kemudian sisi satunya juga nah seperti itu nah untuk bagian permukaan yang lebar ini kita bisa gunakan cutter yang dimodif seperti ini ini akan saya tunjukin cara bikinnya seperti ini ya oke sobat ABS untuk memodifikasi cutter ini supaya mudah dipakai untuk memotong edging dari taco ini gampang sekali caranya isi cutter yang panjang itu saya potong jadi dua dan kita pakai separohnya saja kebetulan disini saya pakai papan PVC foam board ya jadi saya akan pakai satu lagi ini untuk menyesuaikan supaya dia 90 derajat lalu untuk sudutnya ini mau berapa derajat saya rasa bebas saja misalkan di tengah-tengah sini kita coba palu saja seperti ini pelan-pelan dan dibantu diratain dengan satu lagi gini supaya dia 90 derajat setelah itu kita masukkan lebih dalam nah dengan material PVC foam board seperti ini menurut saya lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam ya jadi nanti lebih mudah memalu-malunya lalu setelah itu tinggal kita kasih lem G aja untuk lemnya bisa menggunakan lem bening yang instan seperti ini ya jadi nanti supaya tidak lepas kalau kita pakai untuk menarik edgingnya udah jadi Sobat Abes sesimpel ini ya oke jadi cara bikinnya gampang sekali ya untuk aplikasinya tinggal kita taruh aja di bagian sebelah sini lalu kita tarik seperti halnya kalau kita menarik PVC sheet yang seperti biasa nah seperti ini dilekukan pun masih bisa ini ya Sobat Abes nah seperti itu tinggal kita lanjutkan aja sampai proses ini selesai nah seperti ini nah ini sebetulnya udah selesai tapi memang masih tajam jadi ini hati-hati sekali kita bisa menggunakan taco edging trimmer seperti ini untuk menghaluskan kalau kita perhatikan taco edging trimmer ini dia bentuknya seperti ini jadi ada sudut 1, 1,5 dan 2 biasanya saya gunakan yang 1 aja udah cukup kalau nanti ada yang kurang bisa menggunakan bagian sininya secara manual ya jadi tidak harus mengikuti yang 1, 1,5 atau 2 nya caranya gamas sekali tinggal kita pegang seperti ini oke kita pakai yang 1 aja ya teman-teman bisa bebas pakai yang mana aja dengan perlahan-lahan ya 1, 2, 3 atau 4 kali tarik ini sudah halus dan bentuknya round ya Sobat Abesnya sehingga hasilnya itu mantap sekali diraba nyaman dilihat juga enak banget kelebihannya tentu saja kalau menggunakan PVC edging seperti ini ini nggak perlu nusir lagi pada bagian round juga enak sekali tinggal kita lanjutkan aja oke dan ini dia ya Sobat Abes hasilnya kalau buat saya ini udah bagus sekali mantap yang perlu diperhatikan itu cuman pada saat aplikasi seperti ini itu jangan terlalu terburu-buru dan harus stabil jalannya karena kalau sampai tidak stabil lalu belok dan ke arah sini maka ini bisa tergores oleh cutter atau edging trimmer ini ya karena ini bisa tajam juga bagian samping-sampingnya ini kalau kena bagian permukaan jadi perlu hati-hati dan stabil aja nggak usah buru-buru yang penting hasilnya bisa rapi daripada nusir masih tetap cepetan menggunakan metode yang seperti ini oke Sobat Abes jadi kalau ada sudut yang melengkung seperti ini pakai edging itu nggak khawatir akan patah karena sangat elastis untuk edgingnya dan hasilnya itu mantap sekali ini nggak perlu ditusir sudah mirip padahal HPL yang saya pakai dengan tipe edgingnya ini tidak senada ya tidak ada edgingnya untuk HPL ini saya carikan yang mirip-mirip dan hasilnya pun masih sangat bisa diterima ya Sobat Abes ini casenya kalau misalkan teman-teman menggunakan HPL yang memang tidak ada edgingnya dan menggunakan PVC edging yang dimirip-miripin atau dicarikan yang senada untuk warnanya masih masuk nah sekarang kita akan cobain ke media misalkan ini top table ya yang lebarnya 3,5-4 cm gitu dan kita akan coba rapikan bagian sudutannya setelah kita tempel dua buah PVC edging taco di bagian sini masih sama kita akan gunakan lem kuning oke langkah pertama sama aja tinggal kita taruh aja kalian bisa tempelin sesuka hati kalian mau ditaruh di ujung belakang atau rata bagian HPL depan juga boleh ini kalau saya sukanya ratain bagian yang belakang misalkan belakang itu tidak ada HPL-nya hanya bagian melaminto atau polyester maka pada saat kita cutter-cutter itu bisa berpotensi rusak ya bagian sininya kena cutter tapi kalau karena HPL itu cutter-nya nggak akan melukai HPL lebih aman karena HPL lebih kuat nah untuk bagian lebihannya yang samping kita lebihkan seperti biasa aja setelah itu kita pukul-pukul ditekan pakai papan kasih kain juga biar semakin rata nah sebelum kita tempel bagian sisi satunya kita akan coba potong dulu ya menggunakan cutter selanjutnya kita tempel untuk sisi sebaliknya oke untuk bagian permukaan atas sudut masih sama kita gunakan taku edging trimmer seperti ini kita tarik pelan-pelan dan hati-hati nah seperti ini sebelah sini juga untuk bagian atas ini sudutannya sudah bagus banget untuk bawah juga ya tinggal kita pakai edging trimmer aja tapi kalau untuk bagian sudut yang seperti ini ini agak sedikit tricky disini karena kalau kita gunakan bagian sini ini masih bisa tapi agak-agak susah gitu ya jadi biar lebih stabil biasanya saya gunakan amplas yang saya taruh di kayu lalu saya coba amplas seperti ini ini pertama hasilnya memang kasar ya Sobat APS ya kita ambil sebagian material dibuang seperti ini selanjutnya kita gunakan edging trimmer lagi untuk membuang material-material berlebihnya ini contohnya seperti ini nah seperti itu lalu kita bantu lagi dengan edging trimmernya nah dengan begitu hasilnya itu bisa halus stabil atas dan bawah dan ini sudah tidak tajam serta hasilnya maksimal untuk yang selanjutnya kita akan coba laminasi PVC edging ke bagian sudutan tarikan laci yang 45 derajat seperti ini jadi untuk 45 derajat itu tidak full ya karena bagian atasnya ini masih ada ratanya makanya butuh di heat gun nanti supaya bisa lurus ke atas 45 dan 90 derajat lagi untuk heat gunnya kalian bisa menggunakan apa saja kalau misalkan settingan di 1-100 atau saya biasanya powernya saya kasih di 50 gitu ya supaya tidak terlalu panas pertama-tama kita tempekan seperti biasa pastikan lebihnya ke atas ya seperti ini kita bisa pukul-pukul lagi nah selanjutnya sebelum diapapain langsung kita heat gun sehingga nanti yang bagian sini bisa 90 derajat lagi sesuai dengan kontur dari papan yang kita proses gunakan penebal lagi atau kain yang dikasih ke papan ya papan dikasih kain lalu kita coba ikutkan dia ke kontur yang ada di papannya untuk posisi material PVC edging yang di heat gun seperti ini pastikan diamkan sampai dingin baru bisa dipotong pakai cutter ya karena kalau masih panas dia masih akan ada memuai bisa jadi kalau di cutter ketarik dan malah bentuknya berubah jadi kalau nanti sudah dingin baru bisa kita bersihkan pakai cutter nah setelah sudah dingin baru kita bisa proses untuk pemotongan edging ini menggunakan cutter saja selamat menikmati nah kalau untuk tarikan handle yang bentuknya dicowak seperti ini tadi kita menggunakan mata yang jenisnya adalah kov bit ya jadi dia itu melengkung seperti round tapi kebalikannya dari round dan hasilnya bisa cowak masuk ke dalam seperti ini untuk caranya juga sama kita bakalan tempel ini mungkin lebih banyakkan ke arah sini karena nanti pada saat kita tekan ke dalam dia butuh media PVC yang lebih lebar kalau sudah tinggal kita tekan ke dalam kalau yang saya pakai disini adalah besi yang dirucikin lalu dikasihkan kain ya supaya tidak tajam nah kalau sudah dingin kita potong pakai cutter lagi untuk bagian samping-sampingnya selanjutnya kita gunakan taco aging trimmer lagi untuk bikin round dan tidak tajam serta untuk merapikan selamat menikmati 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 oke sobat ABS barusan teman-teman udah lihat ya gimana tadi proses untuk pengerjaan aplikasi taco PVC aging ke bagian agingnya papan seperti ini jadi hasilnya lebih estetis kemudian roundnya ini juga sudah mantap tidak tajam dan juga sudah sesuai dengan motif HPLnya jadi tidak perlu ditusir lagi nah kemudian untuk kelebihannya yang pasti dia sudah tahan bentur tahan gesek dan juga tahan gores serta dia lebih tahan terhadap muai susut dengan panas ya sobat ABS ya dan pastinya akan tahan lama nah kalau sudah menggunakan taco PVC aging seperti ini sudah tidak perlu lagi tusir-mentusir karena memang material ini sudah sesuai dengan warnanya si permukaan HPL jadi bagian dalamnya ini tidak warna hitam tapi sudah sesuai dengan warna agingnya jadi sudah tidak perlu tusir-mentusir lagi nah kemudian tadi kita bikin coakan ini ini menggunakan mata trimmer yang offbeat ya sobat ABS dan ini bisa kita lakukan menggunakan rotor table atau menggunakan rotor biasa atau trimmer juga bisa ini prosesnya gampang sekali kemudian untuk bagian 45 derajat ini pintu atau cuakan atau tarikan laci ini bisa menggunakan table saw atau circular saw yang matanya diposisikan miring 45 derajat dan tinggal diproses aja dan untuk aplikasinya kita harus membersihkan permukaan bagian aging-agingnya papan kemudian tinggal kita kasih lem di dua muka dan kita tempelkan kecuali pada saat bagian coakan seperti ini kita bantu menggunakan heat gun dan diteken-tekan pastikan menggunakan sarung tangan ya supaya tidak panas dan hasilnya bisa maksimal untuk selanjutnya tinggal kalian potong menggunakan cutter lalu dirapikan menggunakan taco aging trimmer sesimpel itu dan hasilnya sudah maksimal tanpa tusir-mentusir lagi nah paling sering biasanya furniture yang di publik seperti di food court ataupun di mall dan sebagainya di rumah sakit atau di instansi negara yang sering sekali banyak orang masuk keluar masuk gitu ini saya sangat merekomendasikan kalau menggunakan PVC aging ya untuk bagian agingnya kenapa? karena memang lebih tahan lama tadi tahan bentur dan sebagainya serta tidak perlu ditusir karena kalau ditusir biasanya overtime itu tusirannya bakalan terkelupas dan kembali hitam lagi untuk bagian sudutannya si permukaan kabinet atau meja dan sebagainya jadi memang sangat direkomendasikan ke furniture-furniture yang berada di ruangan publik atau bahkan di ruangan pribadi kita kalau mau terlihat lebih estetis juga sangat oke banget nah yang terakhir adalah dari segi perawatannya jadi untuk PVC aging seperti ini teman-teman mesti jauhkan dari paparan sinar matahari secara langsung artinya tidak bisa untuk odor ya karena berpotensi akan merubah warna dari PVC-nya kedua jauhkan dari benda-benda yang bersuhu tinggi seperti wajan yang barusan dikeluarin dari kompor gitu karena bisa memuai karena ini terbuat dari material plastik ya dan yang ketiga teman-teman bisa gunakan kain basah saja yang mamel gitu lab basah untuk membersihkan dan jauhkan juga dari penggunaan semikel yang berpotensi mengandung asam basah tinggi seperti alkohol ataupun aseton karena itu juga berpotensi akan merusak warnanya dan yang terakhir jikalau terkena noda segera bersihkan ya Sobat Habes ya karena kalau sudah lebih dari 60 menit juga akan berpotensi akan meninggalkan bercak dan juga karak di bagian aging sini oke Sobat Habes itu aja untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat dan teman-teman bisa menggunakan PVC aging seperti ini untuk furniture kalian kedepannya supaya lebih estetis tahan lama tahan gesek tahan gores dan lebih hemat biaya juga tentunya nah kurang lebih perhitungannya seperti ini ya kalau misalkan di area saya saja di Surabaya itu biaya tusir tukang itu per meternya di 15.000 taruhlah satu pintu ukuran 80 x 40 itu 80 x 80 x 40 totalnya udah 2,4 meter x 15.000 udah 36.000 hanya untuk biaya tusirnya saja untuk pengaliman dan lain-lain itu sama saja ya PVC aging pun menggunakan yang sama tapi kalau kita menggunakan PVC aging harga per meternya itu di 4.000 kalau di Surabaya kurang lebih maju mundur ya jadi kalau total di 2,4 meter tadi itu hanya sekitar 9.600 saja untuk biaya agingnya jadi kita tanpa harus tusir lagi jadi sebetulnya kalau dari biaya itu lebih hemat kalau sudah tahu lebih hemat kemudian lebih tahan bentur dan sebagainya kelebihannya estetis tahan lama kenapa kita harus masih menggunakan HPL sebagai aging kalau ada opsi yang lebih bagus kita bisa ambil oke sobat ABS terima kasih sudah menonton video kali ini semoga videonya bermanfaat kalau kalian suka please bantu saya share ke sosmed kalian kasih tahu teman-temannya kalau disini ABS dan semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao